Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas untuk kawan-kawan semua semoga kawan-kawan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah amin hari ini kawan-kawan ku kita akan memperlihatkan sawit yang tidak pernah berhenti bebuah nah ini kawan-kawan pun nampakannya nah ini buah tumpak tingkat yang ketiga ini kawan-kawan ku makanya penampakannya jadi kecil satu, dua, tiga ini buah buah yang terakhir ini ini buah yang baru maka dia akan timbul besar lagi ini menandakan sawit yang tidak pernah ngetrek ini kawan-kawan ku padahal ini sawit ini cuma dengan bibit sawit yang saya ambil dari pohon yang sudah tinggi waktu itu boleh dibilang ini sawit gentosan nah ini penampakannya, ini kecil saudara-saudaraku ini buah ketiga yang ini nah ini buah baru makanya dia agak besar buah sawit itu kawan-kawan ku kalau dia tiga tingkat makanya tingkat pertama besar kedua sedang yang ketiga akan kecil seperti ini nah ini buah terakhir tapi ditambah dengan buah tumpak keempat ini yang keempatnya jadi besar ini kawan-kawan ku semua ini cuma ada satu yang bunga jantannya nah ini juga kawan-kawan ku sawit tidak pernah ngetrek juga yang ini langsung timbul buah kembali ini kita menggunakan sawit jenis sawit abal-abal saja ini tapi dengan pemupukan dengan perawat yang rutin ini kawan-kawan ku semua ini sudah habis ketapanin semua ini bekas paninan ini timbul yang baru yang di atas ini sudah memutar lagi ini cukup lumayan kawan-kawan ku semua kalau sawit kentusan ini kawan-kawan ku ada yang bagus ada yang tidak dan pertumbuhannya pun tidak seragam ini sudah berbuah juga sangat super ini buahnya besar tingginya pun tidak sama jenis buahnya pun beda-beda kawan-kawan ku padahal kita ambil waktu itu satu pohon tapi menghasilkan dengan buah yang berjenis-jenis ada juga yang tidak berbuah kawan-kawan ku jadi kita belum bisa memastikan bagus atau tidak bagusnya kalau yang abal-abal seperti ini bukan abal-abal tapi kentusan ini kalau abal-abal itu kan kita beli-beli dari seseorang yang tidak kita ketahui dari mana asal-usul bibitnya kalau yang ini kan kita murni kita ambil sendiri kita bikin sendiri kawan-kawan ku semua nah ini kita perlihatkan berbuah semua tapi ini dengan perawatannya maksimal kawan-kawan ku dan lahannya pun bagus ini kawan-kawan ku semua atau untuk di daerah pasir kita kan belum tahu nah ini nampakannya ini juga ini kebunyakan saya sangat lumayan buahnya kalau yang lain saya berjalan-jalan di kebun yang lain tidak seperti ini kawan-kawan ku semua buahnya banyak yang kosong kalau misalnya ini boleh dibilang sangat tidak jos ini oke kawan-kawan ku saya akhiri dulu sampai disini semoga video kita ini bermanfaat untuk kawan-kawan ku semua ingin nanam bibit sawit asal-asal atau abal-abal kalau umur segini masih sangat mantap kawan-kawan ku entah nantinya kita tidak akan tahu untuk kedapannya makanya kalau bisa kita entah makan nanam bibit sawit dengan minis unggul kawan-kawan ku saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati